Sementara itu, Perum Bulog memastikan saat ini tengah melakukan percetakan kemasan khusus bantuan sosial untuk warga. Nantinya bansos untuk warga yang berasal dari Bulog ini akan dikeluarkan selama 3 kali dengan total 210 ribu ton. Dan masing-masing warga 10 kilogram selama 3 kali penyaluran. Perusahaan BUMN pangan menyatakan telah mempersiapkan beras, ayam, dan telur untuk kebutuhan bantuan sosial yang akan digelonturkan pemerintah kepada warga masyarakat. Direktur Bisnis Perum Bulog Febinovita mengatakan, saat ini Bulog tengah melakukan pencetakan kemasan karena kemasan untuk bansos ini berbeda dengan kemasan produk yang sudah ada. Nantinya bansos untuk warga yang berasal dari Bulog akan dikeluarkan selama 3 kali dengan total 210 ribu ton dan masing-masing warga mendapatkan 10 kilogram selama 3 kali penyaluran. Hari ini kita sudah cetak kemasan, karena kemasannya khusus ya kan. Bantuan pangan namanya, bantuan pangan setiap bulan akan dikeluarkan 210 ribu ton untuk bansos dikali 3. Jadi nanti satu keluarga itu 3 bulan dia akan dapat 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, kira-kira seperti itu. Di sisi lain saat ini Perum Bulog masih menunggu data warga penerima bansos dari Kementerian Sosial karena beras bansos pemerintah ini akan dibagikan langsung secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.